Ada pun motif dari yang bersangkutan melakukan pahaniayaan karena ketersinggungan. Pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat bisa dianggap sebagai tongkat. Meskul kemudian sempat mau masuk ke mobil tapi yang bersangkutan kemudian emosi dan mengayunkan tongkatnya mengenai pipi sebelah kanan dari pelaku. Sehingga terhadap pelaku kami kenakan pasal 351 tentang penganiayaan dengan hukuman di atas 4 tahun.